Halo Sobat Tandur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tanaman yang bisa menyedot polutan asap rokok atau lebih umumnya bisa membersihkan dan menyegarkan udara. Nah, untuk edisi kali ini, saya akan membahas salah satu diantaranya yaitu tanaman Pis Lili atau Lili Putih. Nah, nanti akan saya kupas bagaimana penggunaannya dan cara pengembang membiakannya. Seperti apa? Ayo, kita ikutin bersama-sama. Selain untuk mempercantik rumah Anda dan ruangan Anda, Bunga Pis Lili ini memiliki berbagai kegunaan diantara lain untuk membersihkan udara dari polusi atau polutan. Nah, tanaman ini namanya Lili ya, tapi dia tidak masuk dalam keluarga Lilium SSP, tapi malah masuk pada keluarga tanaman Araseae. Nah, kegunaan yang pertama dari tanaman Lili ini adalah, pertama, mengurangi spora. Jadi, spora yang tercampur dalam udara itu yang masuk ke dalam rumah Anda, itu bisa diserap oleh tanaman Lili ini. Kedua, bisa menyerap zat-zat beracun seperti asetone. Asetone itu adalah gas yang dihasilkan dari cat atau pernis atau alkohol. Yang kedua, bisa menyerap karbon monoksida atau bensena. Nah, jadi untuk keluarganya yang aktif berokok, nah ini direkomendasikan nih, bisa memfilter dari limbah asap berokok itu zat beracunnya. Yang keempat, bisa mengurangi kelembapan udara dalam ruangan. Jadi, misalnya ditaruh di tempat-tempat yang lembab, seperti di kamar mandi, itu akan menghambat pertumbuhan jamur di kamar mandi. Jadi, manfaatnya akan banyak sekali. Nah, dari macamnya Lili ini, biasanya ada tiga warna, yaitu putih, kuning, dan merah. Kebetulan ini punya saya warna putih. Jadi, dari beli pertama, saya belum sempat untuk mengganti potnya. Dan ini sudah tumbuh banyak sekali ini rumpun-rumpunnya. Nah, untuk sesi kali ini sekalian untuk mengembang biakan dan mengganti potnya serta medianya. Nah, seperti apa? Ikuti terus ya. Jangan ketinggalan. Ayo. Oke, teman-teman. Sekarang secara penanamannya. Pertama-tama, kita akan pecah dulu. Ya, sekarang tanahnya kita bongkar. Kita akan pecah dulu. Jadi, tanaman Lili ini berkembang biak dengan cara split batang. Jadi, kumpunnya bisa kita pecah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini jadi anakannya banyak sekali. Jadi, satu rumpun ini bisa jadi banyak sekali ya. terima kasih. selamat menikmati ini terserah kita ya jadi satu pot bisa kita isi dua seperti ini bisa kita isi satu seperti ini juga bisa nah ini tergantung kita mau dijadikan berapa bagian yang penting di setiap bagian masih ada akar nah jadi dipecah seperti ini ya nah ini aja tadi satu pot bisa menjadi satu dua tiga ada sembilan batang ya bisa dipecah menjadi sembilan batang nah ini tercetak kita mau jadi delapan pot juga bisa mau jadi tiga pot juga bisa untuk harga kisaran satu pot setelah dipecah seperti ini ini kisaran dari 15.000 sampai 25.000 ya itu ukuran yang sedang jadi misalnya mau buat bisnis sangat menjanjikan sekali kita beli satu pot bisa dipecah menjadi banyak nah ini induknya nih yang besar sekali nih nanti akan kita tanam lagi ya ada umbinya seperti biasa untuk penanaman yang terpenting pertama adalah medianya nah untuk penanaman bunga lili ini saya menggunakan media tanah dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan satu dibanding satu seperti ini ini udah saya campur satu takar tanah dan satu takar pupuk kandang kemudian kita campur supaya homogen perlu saya sampaikan untuk pupuk kandang nah kita pakai yang sudah diolah ya jadi kita tidak memakai kotoran klinci atau kotoran kambing yang fresh nah jadi jangan yang baru keluar terus dipakai kita tanam nah itu tidak bisa karena masih banyak gas-gas yang harus dibuang jadi panas kalau baru masih kotoran fresh kemudian dipakai nanti tumbuhannya malah akan mati jadi prosesnya dia dibakar dulu biasanya kan kalau di ternak gitu itu ada sisa-sisa rumput atau makanan kambing nah itu dibakar bersama kotorannya jadi manfaatnya pembakaran itu bisa menghilangkan gas amoniaknya itu dari kotoran yang baru fresh itu kemudian bisa membunuh organisme-organisme pengganggu tanaman jadi akan mati disitu dibakar seperti itu ya jadi bukan kotoran fresh yang baru keluar terus dipakai itu tidak bisa nah oke kita lanjut penanamannya ini sudah saya siapkan di polybag yang sudah saya isi media nah kita isi kira-kira setengah ya kemudian kita masukkan guna lilinya ini dan kita penuhi lagi kita isi lagi di bagian atasnya dengan medianya agak di tekan sedikit ya supaya gak rubuh tanamannya pengisiannya gak usah terlalu penuh sisakan sedikit nah seperti ini kita lanjutkan proses proses yang sama karena tadi satu pot saya pecah menjadi menjadi 6 menjadi 6 bagian nah berarti kan kayak tanam menjadi 6 pot yang kecil yang kecil-kecil satu pot atau satu polybag saya isi 2 nah untuk yang besar-besar satu polybag saya isi satu tanaman seperti ini seperti ini kemudian ulangi lagi kita tanam sampai selesai ya sampai polybag yang ke 6 tanaman lili ini adalah termasuk tanaman yang sangat fleksibel jadi dia di indoor juga tahan di outdoor juga tahan jadi sinar matahari banyak dia juga bisa kurang dari sinar matahari dia juga bisa jadi perawatannya sangat mudah sekali seperti ini sampai selesai nah ini saya kasih contoh 3 tanaman saja nah kemudian setelah ditanam jangan lupa kita siram dengan air secukupnya oh ya untuk supaya manfaat sebagai filter udaranya maksimal jadi teman-teman harus rajin membersihkan daunnya dari debu-debu atau dari kotoran nah seperti ini ya jadinya ini jadi 3 pot yang sudah selesai nah kita bisa hitung-hitung nih kalau mau buat bisnis kita modal 25 ribu kemudian kita tanam setelah 2-3 bulan kita bisa pecah menjadi 6 pot seperti ini dan ini kalau dijual harganya kisaran 120 ribu nah jadi 20 ribu dikali 6 udah berapa udah 120 kita beli medianya sekitar 20 ribu kita bisa hitung 50% nih teman-teman nah jadi kesempatan buat hobi menghasilkan uang disini besar sekali oke teman-teman semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa share like dan komen ya oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati